Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Kaling semuanya Semoga selalu sehat walafiat ya Dilancarkan urusannya, dilancarkan rizkinya Dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Berjumpa kembali bersama saya di channel Kaling Krab Oke Sobat, sudah lama ya Sudah lumayan lama saya tidak update video ya Karena ada kesibukan juga Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba update Untuk hasil foundation burning ya Yang kemarin saya lakukan Saya hari ini akan coba update semuanya ya Karena kemarin ada 3 ya Ada 3 varian yang saya coba lakukan foundation burning Dan hari ini saya akan coba update lagi ya Dan untuk varian yang pertama ini Untuk varian inel ya Untuk varian inel Ini baru Kulit-kulit tuanya ya Sedikit demi sedikit saya lupasin Nah ini untuk varian inel ya Kita coba cek ya Nah ini sudah lumayan tumbuh Tapi ini pertumbuhannya kurang sehat sepertinya ya Daunnya kecil ya Tapi masih sedikit aktif sepertinya Ini tidak semuanya ya Tidak semuanya tumbuh Dan ini ada beberapa Tunas yang tumbuh ya Nah ini yang kedua Tadi yang pertama Ini yang kedua Sepertinya ini dimakan lurung ya Kucuknya dimakan lurung Sudah tidak apa-apa lah Nah ini untuk yang ketiga ya Nah dia bawa bunga PHP kecil Kita biarkan dulu ya Kita lihat nanti bunganya seperti apa Meskipun bunga PHP Siapa tahu nanti bisa jadi bunga sempurna ya Meskipun itu Ya kemungkinan kecil Tapi kita lihat nantilah Ini untuk yang keempat ya Ini untuk yang keempat Ini juga sama Dia bawa bunga PHP juga Tuh Dari condition pruning ya Kita biarkan dulu Nanti kalau sudah waktunya Kalau misalkan Memang bunganya tidak bagus ya Kita buang Untuk yang keempat Dan kemudian ini untuk yang kelima Ya yang kelima lumayan Sudah agak besar Ini yang kelima Nah ini yang Paling pertama Sprout ya Nah ini yang kelima Nah ini seperti Yang sebelumnya Ini dia bawa bunga PHP juga Nah kecil Dia bawa dua Satu Ya Atas satu Dan ini bawah satu Kita biarkan dulu Yang selanjutnya Kita Lihat yang ke enam ya Nah ini pertumbuhan yang ke enam Ya sama Dia juga ini bawa bunga PHP juga Nah Dia bawa satu ya Ini sangat kecil Ini yang ke enam Ya Dan ini yang ke tujuh Ini yang ke tujuh Dia tidak membawa bunga Eh ada satu nih Kecil Nah ini kecil Kecil banget Dan ini yang terakhir Nah ini yang terakhir Dia bawa satu juga Nah ini satu Bunga PHP Iya Kita biarkan dulu ya Nah jadi ini untuk Update Untuk varian Inel ya Ini jadi ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tucuh Ada delapan Tersier ya Ini di ujung satu Nah Ada delapan celang tersier ya Kalau misalkan ini Tidak membawa bunga sempurna pun Tidak apa-apa ya Nanti kita bisa pangkas lagi Untuk pembuahan berikutnya ya Ini kita bentuk Untuk cabang tersier ya Meskipun ini sepertinya Agak kurang sehat Launnya kecil-kecil Ya Oke Sekarang kita lanjut Untuk Pohon berikutnya Nah Dan ini yang paling Vigor ya Paling cepat Pertumbuhannya Paling cepat Pertumbuhannya Ini Adalah Varian Taldun Yang kemarin Saya gagal Pembuahan Ya Sama seperti ini Nel Nah Ini yang paling pesat Pertumbuhannya Paling vigor ya Bisa dilihat Ini daun-daunnya Sudah rimbun ya Karena kemarin Ini saya Lakukan pemangkasan Disini ya Untuk membentuk Bukan membentuk cabang tersier ya Tapi saya ingin membentuk Cabang sekunder ya Saya Buat lagi Saya bentuk lagi cabang sekundernya Karena kemarin Di Sebelah sana Di sebelah sana Saya pakai sistem tralis Dan saya pindah ke sebelah sini ya Ini Akan saya buat Dengan sistem Para-para ya Nah Jadi ini nanti Dia di atas sini Untuk sistem Para-para ya Ini pucuk-pucuknya Alhamdulillah Sehat ya Cuman ya Seperti inilah Kalau menanam Di tempat terbuka ya Burung ya Biasa Tidak apa-apa lah Nah ini Alhamdulillah Daun-daunnya Sehat ya Nah ini Tunas-tunasnya Juga terlihat Memanjang ya Caraknya Ya Dan pucuknya Juga lumayan aktif Nah Padahal ini Pemangkasannya Kemarin Bareng Dengan varian Inel tadi ya Tapi ini Pertumbuhannya Paling acir Daun-daunnya Lumayan ya Meskipun tidak Terlalu besar Tapi Alhamdulillah Ya Daun-daunnya Sehat Ya Ini untuk varian Taldun Nah Oke Kita lanjut Untuk varian Yang berikutnya Varian Jupiter Nah Ini Adalah varian Jupiter ya Varian Jupiter Ini Sepertinya yang Sepertinya juga Tidak banyak Ini baru ada Tiga ya Kita lihat Nah Ini untuk Yang pertama ya Ini memang Terlihatnya Besar ya Batangnya Batangnya besar Daunnya juga tebal Teksturnya ini Tajam Atasnya ya Saya suka sih Tapi ini Sepertinya Menurut saya Kurang sehat juga Ya Karena bisa dilihat Ini Carak Antar wasnya Dari matabat 1 Ke matabat 2 Itu sangat Pendek-pendek ya Nah Bisa dilihat Tuh Ini pendek-pendek Meskipun daun-daunnya Besar ya Ini teksturnya Keras Tapi Di sini Yang paling Cepat tumbuh Itu Tunas airnya Tunas airnya Sangat cepat panjang Kemungkinan Ini kurang sehat ya Karena Kalau biasanya Kalau yang sehat Menurut saya Pribadi Itu seperti ini Nah Ruas-ruasnya panjang Ya Kucuknya melongkar Aktif Ya Kalau ini memang Daunnya subur ya Menurut saya Seperti ini Tebal Ya Hijau Cuman ini Batangnya Menurut saya Kurang sehat Ya Tapi kita Biarkan dulu lah Nanti kita coba Buahkan dulu ya Batangnya besar Oke Kita lanjut Ke cabang Berikutnya Nah Dan untuk cabang Berikutnya Juga ini Sama ya Daunnya tebal Kemungkinan Ini kekurangan Magnesium juga Ada sedikit Bercak-bercak Kuning ya Nah Disini batangnya Besar ya Ini terbalik Tunggu nya Ini dari bawah sini Tadi saya berharap Di atas Tapi dia malah Tunggu dari bawah Nah Ini batangnya Besar Daunnya juga Sama Teksturnya Kesar Ya Tebal Tapi ini juga Jarak Antar Matabat Ke matabat Yang lain Itu pendek ya Sama seperti Tadi yang pertama Dan ini Tunas airnya Sangat cepat Panjang Jadi Pertumbuhan Kepucuknya Tidak terlalu Figur ya Nah Malah tunas air Yang dominan Cepat panjang ya Nah Ini tersir Yang kedua ya Dan kita lanjut Ke cabang tersir Yang terakhir Ini yang ketiga ya Nah Ini yang ketiga Ini kemarin disini Tumbuh Ada tiga tunas ya Tapi yang dua Sudah saya buang Dan ini Dia membawa Bonus satu Cluster bunga ya Ini bunga sempurna Nah Ini juga daun-daunnya Sepertinya Agak kurang sehat Ada bercak-bercak kuning juga Ya Nanti coba Kita antisipasi Nah Ini untuk yang ketiga Alhamdulillah Meskipun Hanya ada Satu dompol ya Ini tidak kita Buang ya Karena mungkin Kalau hanya Satu dompol Atau dua dompol Itu tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu Menganggu Untuk pertumbuhan Tunas-tunasnya Kalau di atas Tiga mungkin Agak sedikit Mengurangi Nutrisi ya Tapi kalau Hanya satu dompol ya Kita hanya Sebatas Penghobi Tidak apa-apalah Kita Rawat Ini hanya Ada tiga Cabang tersier ya Ini boleh tumbuh Ini yang ujung sini Belum tumbuh Jadi Ya Hanya seperti ini Nah Dan Di sana Ada Varianta maki ya Ini sudah Saya foundation pruning Kemarin Ya saya foundation pruning Dan ulang Jadi nanti Kita coba Update Ya Nanti kita coba Lihat Di video berikutnya Ya Dan juga Yang Waktu itu Saya sebut Dengan varian Nonem Ya Karena saya belum Mengetahui Kevalidan jenisnya Apa ya Kemarin juga Habis saya Foundation pruning Dan nanti Kita akan Coba update Bebarengan Dengan yang Varian Tamaki Oke Oke sobat Mungkin Sekian dulu ya Update video Saya kali ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jangan lupa Like, comment, share And subscribe Agar saya semakin semangat Untuk membuat Video-video lainnya Terima kasih yang sudah menonton Ya Jaga selalu kesehatan Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam pengangguran Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati